Gimana sih caranya menghasilkan 20 juta dalam sebulan dengan menjadi afiliate dari List Building Mastery? Alright guys, jadi kapan hari saya sempat posting ya tentang afiliate dari List Building Mastery? Dan gimana sih caranya menghasilkan 20 juta dalam sebulan dengan menjadi afiliate dari List Building Mastery? Nah setelah saya posting video di situ, di Youtube saya, Anda cek di Youtube saya ya. Jadi afiliate 20 juta dalam waktu sebulan gitu ya. Apparently Mary Riana pun bisa menghasilkan itu kemarin menjadi afiliate saya itu lebih dari 20 juta. Lebih dari 20 juta dalam waktu sehari saja gitu ya. Jadi it's amazing dan banyak pertanyaan yang masuk jadinya kayak, saya pengen tahu tapi saya bingung apa sih afiliate itu. Jadi apparently tidak banyak ternyata orang-orang yang mengerti tentang ini, terutama di follower saya. Jadi follower saya mungkin kebanyakan dari Anda berbisnis offline sebelumnya, dan habis itu masuk ke dunia digital hanya jualan produk biasa. Langsung di upload ke Instagram atau produknya langsung di upload ke marketplace. That's it gitu ya. Jadi di video kali ini saya untuk membuka, saya pengen menjelaskan kepada Anda apa sih afiliate marketing itu sebenarnya gitu. Nah, contoh kayak begini nih. Saya ambil cerita nih ya, waktu Avenger launching dulu ya, movie Avenger dulu ya, muncul ya. Last year ya kalau nggak salah tahun lalu ya. Nah, ini contohnya adalah Anda melihat ada poster di mana-mana, Avenger mau main, Avenger mau main, Avenger mau main gitu. Kan jadi kayak heboh banget begitu. And then suddenly Anda nonton rame-rame. Nah, ini nonton rame-rame kayak begini. Zaman dulu, zaman kayak begini. Ini belum pandemi ya, nggak ada social distancing ya. Semua ngumpul kayak begitu. Keren banget. Itu katanya film Avenger mengumpulkan dunia menjadi satu gitu ya. Jadi one of the biggest movie gitu kan. Keren banget gitu. Nah, setelah acara ini selesai, Anda ngerasa seru banget ya. Ininya ya, filmnya semuanya seru banget nih. Ceritanya gini gitu, Anda mulai cerita. Mulai ada konspirasi teori. Nanti lanjutannya kayak begini, mulai muncul macem-macem. Nah, keseruan itu terutama kalau, apalagi kalau Anda bisa foto dengan para-para ini ya, pemainnya gitu ya. Ini ada foto bareng Mark Ruff all the way ya. Jadi, yang main Hulk gitu. Nah, setelah Anda selesai, ini ya bahkan ada cosplayer di sini kan. Begitu Anda selesai, ini semua. Maka Anda akan cerita ke temen Anda. Lu belum nonton ya, lu belum nonton ya. Wah, sayang banget kalau lu nggak nonton men. Seru banget men. Udah, temennya langsung kayak, udah, udah, stop, stop, stop. Jangan spoiler, jangan spoiler ya. Jangan ngasih tau. Saya pengen nonton lagi besoknya dan besoknya dan besoknya. Alright. Nah, itu yang terjadi sebenarnya di dunia marketing itu seperti itu, temen-temen. Ya, jadi ada sebuah produk, kemudian bagus. Terus, banyak yang nonton, banyak yang suka. Terus, temen-temennya mempromosikan. Nah, kalau dalam konteks movie Avenger ini, Anda mempromosikan Anda tidak dibayar. Ya, Anda mau promosi-promosi aja. Ini viral banget. Seluruh dunia gitu ya, viral banget. Dan, Anda nggak dapet komisi apa-apa. Anda cerita, temen Anda 10 orang nonton, Anda nggak dapet sepeser pun. Ya, mungkin Anda ngerasa bahwa ya wajar-wajar aja gitu. Tetapi, what if ada sebuah program di mana ketika Anda mempromosikan barang tertentu, cerita kayak begitu, posting di sosial media, ini bukan barang fisik, temen-temen ya. Bukan barang fisik kayak semacam Anda ngepromosikan bonella segitu. Bukan, bukan. Ini bisa saja. Ini termasuk juga afiliat. Tapi, yang saya ceritakan ini adalah sebuah konsep dulu. Jadi, Anda bercerita bahwa, uh, ada barang ini keren banget. Ada something ini keren banget. And, Anda harus ikut, Anda harus nonton, Anda harus belajar, Anda harus join, whatever lah. Itu namanya call to action. Jadi, intinya adalah, habis itu orang join. Melalui rekomendasi Anda. Nah, begitu dia join melalui rekomendasi Anda, maka Anda dapat komisi. Macem-macem. Komisinya berapa, Dan? Macem-macem. Tergantung programnya. Saya di List Building Mastery, komisinya adalah 30%. Ya, per hari ini harganya hampir 2 juta. Jadi, kalau misalkan Anda dapat komisi 30%, berarti setiap kali orang join, berdasarkan rekomendasi Anda, maka Anda akan mendapat kurang lebih hampir 600 ribu. Ya, hampir 600 ribu. Belum pajak ya. Ya, kurang lebih dikurangin pajak lagi gitu. So, anyway, lumayan banget kan? Merekomendasikan orang untuk join, kemudian Anda dapat komisi sebesar itu loh. Bayangin, kalau hampir 600 ribu, kalau Anda bisa ngumpulin 10 aja gitu, itu hampir 6 juta men. Hampir 6 juta. Ya, jadi, kita tuh kayak, kalau saya bilang itu tim affiliate, atau teman-teman affiliate, atau tribal warriors kita bilangnya, itu bekerja sama. Sama-sama bantu-bantuan mempromosikan. Which is, kita nikmatin bareng-bareng nih hasilnya nih, kayak gitu. Ya, jadi itu membuka peluang baru. Daripada saya jualan sendiri, habis itu full price saya ambil sendiri. No, enakan kerjasama kayak begini, saling bantu kayak begini. Nah, sekarang apa yang Anda jual? Nah, ini pertanyaan banyak orang nih. Udah join, dan terus aku jualan apa? Oke, terus saya pengen kasih lihat sebenarnya. Jadi, saya memiliki yang namanya, ini ya, yang namanya list building mastery. Oke, saya memiliki yang namanya list building mastery. Nah, di sini, ini adalah sebuah online course yang ngajarin orang, bagaimana sih caranya membangun bisnis online dari nol. Ya, jadi ini adalah course, adalah online course. Isinya adalah video, tutorial, kemudian ada live webinar, ada grup diskusi, ada expert talk, Anda bisa presentasi. Nah, ini semua di sini. Jadi, bagaimana caranya melakukan riset market, bagaimana caranya menggunakan email marketing, semuanya. Ini course-nya di sini, namanya list building mastery.id. Ya, ini ada tulisan di atasnya, list building mastery.id. The problem adalah, kalau saya, atau kalau saya cuma jualan list building mastery.id, dengan link list building mastery.id, maka semua yang masuk di sini, masuk ke saya. Oke, saya tidak bisa membedakan apakah orang ini masuk atas rekomendasi Anda, atau tidak. Atau karena dia nonton YouTube saya, terus langsung daftar. Saya tidak bisa membedakan. Maka dari itu, saya harus membuat strategi, bagaimana caranya, saya tahu, orang yang daftar ini berdasarkan rekomendasi Anda, atau orang lain. Atau tidak, tanpa rekomendasi sama sekali. Nah, itu harus ada mekanismenya. Maka dari itu, saya membuat yang namanya program affiliate. Ya, program affiliate. Itu di sini. list building mastery.id slash affiliate. Nah, Anda masuk ke sini. Ya, ini ada penjelasan apa itu affiliate. Jadi, intinya adalah, di sini Anda join sekarang. Di sini ada tulisan join, jadi affiliate sekarang. Maka yang terjadi adalah, Anda mendaftarkan diri Anda, menjadi affiliate kami. Atau menjadi reseller. Ya, istilahnya begitu. Apa yang dijual? Yang dijual adalah online course tadi. List building mastery tadi. Gitu. Ya, jadi, Anda mendaftar. Supaya apa mendaftar? Supaya Anda bisa mendapatkan, link affiliate. Yang unik. Yang unik. Masing-masing. Anda. Si B, si C, si D, gitu. Dia memiliki, Anda memiliki link sendiri. Mereka memiliki link sendiri. Sehingga kalau Anda menyebarkan link tersebut, kemana-mana, ada orang klik, komisinya akan masuk ke rekening Anda, ke account Anda, bukan ke tempat lain. Gitu. Ya, kalau saya tidak bisa membedakan ini datang dari mana, saya tidak bisa membagi komisinya dengan fair. Ya, jadi program affiliate seperti itu. Jadi, simpel banget cara kerjanya. Begitu Anda daftar di sini, dari tim akan memberikan Anda link-nya, membuatkan Anda landing page-nya, halamannya, semuanya, itu dibuatin dulu. Supaya unik tiap orang yang daftar. Jadi, unik untuk Anda. Nah, nanti tinggal promosikan itu. Ya, ini teknik basic banget. Ini baru dasar banget ya, teman-teman. Ini bukan tips bagaimana menjalankan affiliate. Ini cuma basic banget, affiliate itu bekerjanya seperti apa. Dan bagaimana ini bisa mendapatkan hasil yang luar biasa banget. Nah, tugas Anda nanti tinggal satu. Ini aja. Saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini aja. Satu, join. Gitu. Di, list building, ups, list building, mastery, dot id, slash affiliate. Nah, ini daftarnya di sini. Daftar dulu supaya Anda bisa mendapatkan link-nya. Oke. Habis itu, Anda dapat link. Nah, tugas Anda simpel sebenarnya. Bikin orang, tertarik, dan ingin beli list building mastery. Tapi ketika beli, dia harus pakai link ini. Dia harus pakai link Anda. Gitu. Sebarkan link. Ingat, di list building mastery kita sudah, I think lebih dari berapa ya kemarin itu ya? I think lebih dari 1.300, 1.400 orang udah bergabung di sini sih. Dan semua yang bergabung sih bilang materinya keren banget. Jadi, udah banyak kalau ngomong testimonial dan sebagainya, udah banyak. Nah, tinggal gimana caranya Anda jualan. Pertanyaannya simpel sekarang. Anda bisa jualan atau enggak? Gitu. It's not about the product. Anda sekarang bisa jualan atau enggak? Kalau Anda belum bisa jualan, ya Anda join dulu ke list building mastery. Jangan jadi affiliate. Kalau enggak bisa jualan. Kalau enggak bisa jualan. Jangan udah masuk terus. Dan, jualannya gimana? Ya, jualannya sebenarnya simpel kan? Sebarin link gitu aja. Tapi sebarin link kemana? Ke orang-orang yang memang sudah mau beli. Berarti, gimana caranya Anda bikin orang lain mau beli? Sehingga ketika beli, pakai link Anda. Kan gitu tuh. Simple banget kan? Sama kayak, bikin orang pengen nonton film Marvel, Avenger. Cuman kalau sudah pengen nonton, sudah pengen daftar beli nonton, belinya di Anda. Gitu aja loh. Jadi maklar lah, basically. Dan komisinya, kalau ada sales, komisien, itu 30 persen. Saat ini ya, 30 persen. Dari harga, hampir 1,9 deh. Hari ini, per hari ini ya. Jadi per video ini dibuat. Saya enggak tahu kalau Anda nonton video ini udah tanggal berapa. Pokoknya per hari ini, kita bikin harganya masih segini. Jadi kurang lebih, Anda akan mendapatkan sekitar 500, hampir, sekitar 570 ribu rupiah komisi. Per sales. Ya, per sales gitu. Potong pajak. Saya lupa pajaknya berapa ya. Mungkin sekitar tinggal, tinggal 540-an. Saya bulatkan aja deh, biar gampang deh. Kurang lebih gitu ya, 500 ribu lah. Setengah juta men, komisinya per sales. Lah kan lumayan banget ya. Nah, maka kalau Anda jualan 10, 10 sales, sebulan, kan Anda udah dapet 500 ribu kali 10. Berarti berapa? 5 juta. Kalau Anda jualan 20, sehari 1 gitu ya, sehari 1, weekend libur gitu, kali 500 ribu, maka Anda udah dapet 10 juta. Cuman kerjaannya apa? Sebar-sebar link. Well ya, mungkin nggak semudah sebar-sebar link sih. Anda harus bikin, Anda harus edukasi mereka, Anda harus balesin chatting mereka. Tapi ya semua jualan kan kayak begitu ya, Anda mau jualan bone nails kayak, Anda mau jualan yang lain-lain, tetap aja Anda balesin WA, Anda mau jualan, Anda punya asuransi kayak lebih ribet lagi kan. Ya kan, harus menjelaskan premi dan sebagainya. Sementara ini kan cuman, yaudah kasih link aja, orang daftar selesai, Anda dapat segini. Which is, ya terserah Anda, jadi berapa income tertinggi di tangan Anda? Lah kan enak banget. Nggak ada limitnya. Kalau Anda bisa keren banget, habis itu punya komunitas atau punya kenalan komunitas, gede banget. Dan Anda bisa mengajak mereka untuk bergabung. Simple banget kan, kalau yang bergabung 10 orang berapa? Eh 100 orang, yang bergabung 100 orang berapa? Maka disini Anda dapat 50 juta men. Ya ini cuman kalkulasi. Oke, ini semua tergantung dari Anda, masing-masing. Disclaimer ini bukan, bukan menjanjikan dapat 50 juta, enggak, tetapi ini berpotensi mencapai 50 juta kalau Anda berhasil menjual 100 orang. Nah berhasil atau enggaknya, tergantung balik lagi, masing-masing ke Anda. All right, so hopefully ini menjelaskan ya, video ini menjelaskan, kurang lebih affiliate kita itu kayak apa sih? Yang dijual barangnya adalah List Building Mastery, course-nya. Kalau Anda enggak tahu cara jualnya, Anda join dulu di course-nya, listbuildingmastery.id, dan Anda belajar apa sih list building dan sebagainya. Kalau Anda sudah ngerti, sudah tahu, oh ya jualan cuman gitu aja kan, pokoknya bikin orang lain pengen kan. All right, terus kalau orang lain mau beli, tinggal dikasih link-nya, gitu aja. Yaudah, Anda join aja, tinggal join aja di listbuildingmastery, yang ini ya, listbuildingmastery.id slash affiliate. Dari situ Anda akan mendapatkan link, habis itu tinggal Anda sebarkan link. Mau di IG Anda, mau di WhatsApp Anda, mau di email list Anda, mau di Facebook, YouTube Anda, Anda bikin video khusus, oke gitu. Kalau Anda memiliki followers lebih dari 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, atau bahkan 100 ribu, dan Anda pengen ngajak saya live bareng, ayo saya bantuin. Jadi kayak Mary Riana kemarin, saya bantuin. Kita live bareng, saya menjelaskan programnya semua, dan kemudian dia closing, dia closing kalau nggak salah langsung di angka around 50-an, kalau nggak salah kemarin tuh. 50, eh sorry, 50 orang, kalau nggak salah Mary Riana, semalam. Ya berarti kan dia sekitar 25 jutaan ya. Ya kurang lebih lah ya. Dia 50 orang, semalam. Gitu. Nah, enak banget kan sekarang kan? Ya, enak emang. Itulah affiliate. Nggak perlu gudang, nggak perlu nyapin, begitu barang dijual, kita semua, saya semua, saya dan tim semua yang menghandle semua prosesnya. Ya kalau mereka belajar dan sebagainya, Anda udah nggak usah ngurusin. Anda cuma jualan doang. Itu udah cara paling, cara dapet duit paling enak banget. Anda nggak perlu nego vendor lah, supplier, nyari supplier, udah saya urusin semuanya. Tugas Anda cuma satu, jualan, that's it. Kalau nggak bisa jualan, ya sudah, udah, ya udah, selesai gitu. Alright, so hopefully video ini memberikan wawasan kepada Anda. Apa itu affiliate dari list building mastery? Dan, limit berapa sih sebenarnya income Anda? Jawabannya adalah unlimited. tergantung dari Anda, proses Anda, usaha Anda, niat Anda, doa Anda. Itu semua yang akan menghasilkan pada Anda. Thank you so much guys, see you in the next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax